Hari ini netizen menghibur lagi Saya katakan lagi karena hal semacam ini sering terjadi Dengan ada sebuah video berimplasi 1 menit, 1 detik atau 61 detik Yang dikatakan itu mirip dengan Nagita Slavina Atau Gigi yang istri dari Rafi Ahmad Saya katakan juga mirip Tapi banyak mengatakan ini rekayasa Karena itu fotonya tempelan Kemudian di edit Saya jelas katakan ini bukan rekayasa Jadi ini bukan video rekayasa Ini video benar Benar memang ada orang seperti itu Dengan tato di bagian tubuhnya seperti itu Tapi apakah dia adalah Nagita Slavina? Nah itu biarkan nanti kepolisiannya Kemudian mendidiknya Jadi saya mendukung upaya dari sahabat saya Kitra Rumah Doni Yang kemudian melaporkan ini Untuk apa? Demi kebenaran dan demi nama baik dari Nagita Slavina Jadi kalau memang nanti kemudian diuji forensik Perbandingkan dan kemudian nanti Apakah ciri-ciri fisiknya itu benar atau tidak Nanti akan ketemu Dan justru yang dikejar adalah siapa pengunggahnya Atau siapa penyebarnya Karena mengedarkan video semacam ini Ini abstinasi saya blur ya Sebenarnya melakukan UTE Itu memang ada hukumnya di Indonesia Bukan yang melakukan Tapi pengedarnya Yang mendistribusikan Atau bahkan kemudian melakukan rekayasa Terhadap video itu Tapi rekayasanya misalnya dengan mendaping Mendaping itu sudah menyamarkan keaslian ya Jadi misalnya suara aslinya adalah Sebagaimana Dan suara itu sebenarnya bisa dilidik juga Dengan audio spectrum analyzer Ketahuan vokalnya mending siapa Dan kalau itu sengaja disamarkan Nah itu kan sudah ada upaya untuk menutupi kebenaran Nah jadi dengan hal semacam itu Nanti akan ketahuan Kenapa saya bilang bukan rekayasa? Ya gitu Karena kalau rekayasa itu misalnya Ada re-face Ada software namanya face up Itu biasanya hanya rekayasa bagian wajah Dan dengan durasi yang sangat terbatas Nah video ini cukup panjang Dan kemudian Kalau pun mau direkayasa Tentu bagian tubuh yang itu Itu tidak bisa direkayasa